selamat menikmati disini kita terlebih dahulu akan mengatur presisi dan skalanya kita ketik units di kolom common window setelah itu kita atur presisinya jadi 2 angka di belakang koma kemudian skalanya menjadi milimeter lalu tekan ok kita buat 160 ke arah kanan, ke bawah 88, ke arah kiri 160, dan ke atasnya juga 88 selanjutnya kita membuat garis bantu juga menggunakan tools line ke arah bawah yaitu 16, kemudian ke arah kanan 148 kemudian kita buat dari garis yang sebelah kanan ke arah bawah 50 mm kemudian ke arah kiri 12 mm lalu ditarik atau disapukan ke garis atasnya selanjutnya kita buat lagi garis bantu di bagian atas ke arah kanan 38, kemudian ke arah bawah 50 mm kemudian disampungkan lagi dari ujung garis 38 ke arah kanan 63 mm lalu ke bawah 50 mm langkah selanjutnya adalah kita membuat lingkaran yang berada pada objek pertama ini lingkaran dibuat dengan titik tengah yang tadi kita sudah buat menggunakan garis bantu kita menggunakan tool circle diameter lalu untuk lingkaran yang berada di bagian dalam kita gunakan ukuran 24 lalu untuk lingkaran yang berada di luar kita gunakan ukuran 38 mm dua lingkaran ini dibuat juga di garis bantu yang berada di sebelahnya selanjutnya karena lingkaran sudah jadi maka garis bantu yang tadi kita buat dapat kita hapus menggunakan tools erase selanjutnya adalah proses memfilet garis atau melengkungkan garis yang akan dilengkungkan garisnya adalah garis yang berada di bagian bawah langsung saja kita dapat ketik F lalu enter kemudian R lalu enter kemudian masukkan radiusnya 25 setelah itu kita selek objek yang ingin kita lengkungkan lakukan hal yang sama juga pada sisi sebelahnya setelah selesai kita akan membuat objek yang kedua objek ini juga dibuat menggunakan tools line dari garis yang bawah sepanjang 160 mm kemudian ke atas 76 mm kemudian ke arah samping kiri 6 mm kemudian ditarik lagi 6 mm ini berguna untuk menentukan titik tengah lingkaran yang akan kita buat lagi lalu garis ditarik ke arah bawah 76 mm setelah itu kita buat lingkaran dengan titik tengah yang berada pada garis 6 mm yang pertama kita gunakan circle diameter kemudian untuk bagian dalam kita menggunakan diameter 38 kemudian untuk bagian luar kita menggunakan diameter 63 mm setelah itu kita tarik garis dari bagian kiri ke arah atas sepanjang 29 mm lalu kita tarik garis miring ke arah lingkaran menggunakan perintatan lalu tepaskan di arah lingkaran kemudian langkah selanjutnya adalah memfilet kedua garis ini sama caranya kita ketik F kemudian enter kemudian R kemudian enter lalu masukkan radiusnya 12 kemudian select objek yang ingin dilengkungkan atau divilet garisnya kemudian kita hapus atau trim garis-garis yang sudah tidak diperlukan pada objek kedua ini setelah objek 2 dimensi dari kedua gambar ini sudah digambar selanjutnya kita ubah lembar kerja dari yang tadinya drafting dan annotation menjadi 3D modeling ini berguna untuk membuat objek menjadi 3 dimensi pada langkah ini kita akan melakukan proses press pull atau membuat objek 2 dimensi ini menjadi memiliki ruang langsung saja kita ketik press pull pada command window lalu objek yang pertama yang akan kita press pull adalah kedua lingkaran yang berada pada gambar 1 kita tarik ke arah atas dengan tinggi 20,5 lakukan hal yang sama pada kedua lingkaran yang berada di sebelahnya kemudian objek yang kedua adalah bagian perseginya kita press pull ke arah atas dengan ukuran 22 mm untuk objek yang bagian atas tidak perlu di press pull karena itu adalah menjadi garis bantu ketika kita menyambungkan kedua objek selanjutnya untuk di objek yang kedua kita press pull bagian yang pertama adalah bagian bidang miring ini ke arah atas dengan panjang 16 mm kemudian bagian sampingnya bidang yang samping kita tarik ke arah atas dengan ukuran 50 mm kemudian bagian kedua lingkarannya kita press pull ke arah atas dengan ukuran 56,5 mm dan bagian belakangnya atau bagian bawahnya dengan ukuran 6,5 mm selanjutnya adalah kita akan menggabungkan kedua objek ini tetapi sebelum digabungkan kita akan membuat objek kedua ini berputar arahnya yang sesuai agar bisa disambungkan ke objek yang pertama kita dapat menggunakan perintah 3D Rotate pada AutoCAD ini untuk memutar objek yang kedua agar ketika digabungkan sesuai dengan arah objek yang pertama mula-mula kita selek seluruh objek yang akan kita rotate kemudian kita ketikan perintah 3D Rotate lalu tekan Enter kemudian kita tekan lingkarannya warna merah itu lalu kita putar arahnya yang sesuai kita gunakan Auto supaya lebih memudahkan kita memutar arahnya lalu kita selek objek lagi kemudian kita ketikan perintah Move lalu kita matikan Auto terus kita move dia dari titik Endpoint objek kedua yang bagian bawah ke titik Endpoint yang berada di objek pertama bagian garis bantu karena objek sudah tergabung maka kita ketik masukkan perintah Union supaya dia menjadi satu objek kita ketik Union lalu tekan Enter kemudian kita pilih objek yang akan kita gabungkan jika objek sudah tergabung kita selek lagi objeknya terus kita masuk ke bagian View lalu Base kemudian From Model Space ini juga bisa kita ketikan perintah Base pada Command Window ini berguna untuk memproyeksikan bangun tiga dimensi yang sudah kita buat ketika kita mengetik Base maka tampilan lembar kerjanya dari yang sebelumnya model akan berubah menjadi layout 1 dan proyeksi dari bidang tiga dimensi yang sudah kita buat akan otomatis muncul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemberian Dimension pada proyeksi bilang tiga dimensi ini kita dapat ketikan Dimension pada Command Window kemudian kita dapat menarik garis ke garis yang lainnya untuk kita ketahui ukurannya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati setelah Dimension sudah selesai dibuat langkah selanjutnya adalah memberi etiket etiket dapat kita copy paste dapat kita copy paste dari etiket yang sudah kita buat sebelumnya lalu ini dipaskan sesuai dengan gambar yang sudah dibuat setelah itu masukkan perintah plot kemudian ubah menjadi DWG to PDF kemudian tetap layout lalu ISO A4 ukuran 297 dikali 210 kemudian tekan OK atau tekan preview untuk melihat apakah sudah sesuai setelah sudah sesuai tekan OK maka tampilan pada plot yang sudah dijadikan PDF itu akan menjadi seperti yang berada pada video ini adalah hasil gambar 3 dimensi beserta proyeksi ketika sudah diplot menjadi PDF sekian dari saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya berikan selanjutnya untuk soal nomor 2 pada modul 5 akan dilanjutkan oleh teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Syarif Udin dan dengan name 31 disini saya akan menjelaskan cara pekerjaan untuk nomor 2 pertama-tama kita atur seperti biasa selanjutnya kita gunakan trading modeling lalu kita buat kita buat gambar jadinya terlebih dahulu tarik-tarik selanjutnya 28 kita tindakan lalu tarik lagi ke bawah 25 mm lalu 45 mm terus ke atas 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm lagi 27 lalu kita sambungkan kita buat long kedua kita buat garis secara horizontal 64 kita tarik garis dari tengah sepanjang 56 2 dengaran ini karena kita yang pakai yang diameter 2 kita 50 mm diameternya kita tarik garis ke tepinya ke tepinya lakukan sebaliknya terus tepinya lalu selanjutnya kita buat bangun tersebut panjangnya 50 tetep lalu tingginya 28 selanjutnya panjang 50 tinggi 28 lalu sambil kak yang c3 selanjutnya kita lakukan adalah kita lihat kan terbeda ini selanjutnya kita lakukan fast pull pada lalu pertama kita lakukan fast pull dengan 64 ini 14 di bagian doangnya dan di bagian intanya tiginya 20 20 percaya percaya tetep 23 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 30 oke selanjutnya pada bagiannya bangun gambar yang ini saya buat lingkar tarik garis 20 tarik garis ke sini tarik lari-garis dari sini tarik sini 9,3 oke tarik sini dari tanggung jawab cari titik terakhir tarik sini 18 ke arah kiri ke arah kiri ke arah kiri kita munggu pada bagian depan kita tengah senyap kita ngelak kiri 14 ini kita putih dengan garamnya 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 Terima kasih. 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 Setelah sudah jadi lingkaran seperti ini, kita lakukan press full. Kita tarik ke bawah. Terima kasih. 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 sebelahnya saya rotet ke arah keberlawanan 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 kita pilih bagian tengah dari depan kita pilih bagian tengah yang disini kita pilih bagian tengah pasang kita pilih lima pilih bagian tengah ini kita move kita pilih bagian tengah kita pilih bagian tengah kalian pilih bagian tengah kita pilih bagian tengah disini sudah jadi selanjutnya kita pilih lagi kita gunakan tools base tadi lalu kita enter seperti ini seperti ini kita edit view ke shared with visible lines seperti ini selanjutnya adalah kita berikan dimensin kita terlalu di style-nya kita modify ini kita jadi sama 08 di arrow juga kita jadi kan 08 nomor unitnya kita coba dulu dimensin tarik 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 selamat menikmati 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 lepaskan oke sudah lepas kita klok-klok ini tuh kita pindahkan dan kita pakai pocok sini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati proyeksi Amerika kita ubah oke kita buat TWG itu PDF kita pilih 4 kita pilih window kita pilih kita pilih seperti ini sudah kita pilih jadi selanjutnya kita pilih kita pilih kita pilih pdf dan akan menjadi pdf game oke sekian dari saya kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih